Ini adalah ayat yang dianggap sebagai konsep trinitas Bukti bahwa di dalam Bible ada konsep trinitas, jadi ayat ini Jadi yang saya masukkan di dalam daftar kontradiksi di dalam daftar saya Saya kumpulkan satu, satu, satu itu juga saya gak sembarangan, saya juga maunya fair Kalau di dalam tradisi Yahudi itu, zaman dulu sama zaman sekarang ini kan Macem-macem lainnya perbedaan dalam misalnya konversi atau satuan gitu lah ya Kontradisi-kontradisinya saya masukkan di dalam daftar saya itu saya cari dulu jawabannya Saya cari dulu jawabannya dari pihak Kristen, gak cuman dari dalam negeri, dari luar negeri pun saya cari Pokoknya kalau ada kontradisi ini, saya cari jawabannya Kalau jawabannya itu logis dan masuk akal, ini saya coret, saya gak masuk ke daftar saya Kalau yang sudah gak bisa dijawab, atau dia jawabannya, oh itu salah tulis Baru saya masukin Kalau sekarang kitab suci salah tulis, itu kitab suci bukan Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya Adang Fatih 1453 Tentunya di channel Youtube, Ngaji Cerdas Yang insya Allah akan mencerdaskan umat Tentunya bagi mereka yang mau berpikir Pada kesempatan hari ini, Alhamdulillah sangat spesial sekali Saya bisa berjumpa dengan seorang narasumber yang sangat luar biasa Yang insya Allah bisa inspiratifnya bisa kita ambil Untuk penyemangat, kita menjadi seorang muslim Nah, adalah Koh Dondi ya Masya Allah Alhamdulillah Santai ya duduknya santai Santai aja gak apa-apa Gimana kok, aktifnya semancar ya Alhamdulillah By the way, Koh Dondi ini juga sering aktif juga di media sosial Untuk berdakwah ya kok ya Dan tentunya untuk inspirasi juga buat umat Islam dimanapun berada Nah, kita akan wawancara dengan Koh Dondi Tentunya nanti setelah apa namanya Setelah ini Tapi sebelum ke videonya sahabat Ngaji Cerdas Bagi sahabat yang belum subscribe channel ini Silahkan untuk subscribe Kemudian juga like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya Sehingga tidak terlewatkan update terbaru dari Ngaji Cerdas Insya Allah Baik, langsung ke Koh Dondi nih Masya Allah Senang sekali kok bisa bertemu sama Koh Dondi Alhamdulillah ya Iya Insya Allah Semua berkat perlindungan dan rahmatullah s.w.t Biasanya sering aktif di media sosial Dan sekarang Ngaji Cerdas Berkesempatan untuk wawancara langsung sama Koh Dondi Koh, mau nanya-nanya nih Koh Nama lengkap dan agama yang dulu dan agama yang sekarang Nama lengkap Dondi Susanto Panggilannya Dondi Tan Agama saya dulu Ini nanya agama nih Namanya dulu deh Namanya Dondi Susanto Udah gak ada perubahan ya disitu ya Alhamdulillah baik, gak ada perubahan Dari, udah ketahuan ya Koh Berarti dari etnis Baik Koh Dondi Sebelum memeluk Islam agamanya apa kok Saya dulu dikristankan oleh orang tua saya Oh dikristankan Kok dikristankan Bahasanya dikristankan Tapi siapa kalau gak dikristankan Emang saya masuk kristankan sendiri Orang saya masuk gereja dari bayi Oh gitu ya Dulu kristankan protestan Pertama saya dulu ikut orang tua Di gereja Betel Tabernakel Di Jawa Tengah Di Cilacap Kemudian hijrah ke Jakarta Saya waktu itu pindah Atau masuk gereja tuh Gereja Pantekosta Pusat Surabaya Yang di Jembatan V Setelah itu Berapa lama kemudian Dibawa orang tua lagi Pindah ke Karismatic Worship Service Itu gereja sidang Jemaat Allah Terakhir setelah sudah Apa namanya Mandiri Saya bergabung terakhir tuh Di gereja Betel Indonesia Semua gereja dicobain Ya tapi masih Pantekosta semua Baik kok Aktif ya dulu di gereja kok Aktif banget sih Enggak ya Kalau yang dulu di Betel Tabernakel Itu paling ya di remajanya Waktu di GPPS ya cukup aktif Di GPPS Tapi itu masih remaja Masih SMA Jadi aktifnya di remajanya aja lah Pernah lah Jadi juara Buka Alkitab itu pernah lah Tapi kalau sampai jadi majelis Nah alasan Kodondi nih Pertama Mengapa Kodondi meninggalkan agama Kodondi yang dulu Ceritanya panjang itu Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Oke Kalau Cerita Saya meninggalkan agama lama Kemudian masuk ke dalam Islam Tentu saja Masuk ke dalam Islam itu Butuh satu syarat Syaratnya syarat yang Sebenarnya semua orang bisa melakukan Syaratnya Syaratnya itu cuman menggunakan akal Gitu Tapi penjabarannya akal yang bagaimana Akal atau pikiran ya Penjabarannya akal yang bagaimana Fikiran yang bagaimana itu Ceritanya mungkin bisa dijabarkan dengan cukup panjang Oke Tetapi pada awalnya gini Saya dulu pernah Saya inget masih SMA Itu masih di GPPS tuh Saya pernah debat dengan seorang Muslim Hmm gitu Masih sampai Masih apa Sampai sekarang saya masih inget Masih inget Waktu itu yang saya perdebatkan apa Siapa Siapa yang mau dikorbankan oleh Abraham Ismail atau Isaac Itu kan kemana-mana kan Memang perdebatan sering ya Oke Oke Nah terus dari situ Setelah saya dewasa Waktu itu Saya memang ya sudah merasakan Apa ya Karena saya sudah cukup lama berkarir Ya semua orang pasti berpikir lah ya Nanti kita Setelah mati itu mau mana gitu kan Sudah mulai mikirin yang begitu gitu lah Terus agama yang saya anut ini Bener apa enggak gitu Pada saat saya masih Kristen Saya nggak punya Nggak punya apa namanya Impresi atau Kesan negatif terhadap Islam Enggak Karena yang saya tahu begini Agama Kristen dan agama Islam itu Sebenarnya sumbernya satu Sumbernya satu dari Abraham Cuman kalau Kristen kan Mengakunya kan mereka mengikuti Ajaran yang Ishak gitu kan Kalau Islam kan Sampai ke Ismail gitu kan Saya sebenarnya berpikirnya Islam sama Kristen itu Cuman saudara Saudaraan lah Saudara satu bapak lah Lenma gitu lah Ibaratnya nih pada waktu itu saya Sewaktu masih jadi Kristen Saya berpikirnya Kalau Islam itu kan anak daripada Buddha Ya Agar gitu kan Kalau Ishak itu anak dari istri yang sah gitu lah Oke Ya kurang lebih begitulah Tapi Saya nggak punya Impresi yang jelek terhadap Islam Enggak Saya hanya berpikiran Oh mungkin memang caranya aja yang berbeda Tetapi Waktu itu Alhamdulillah saya menonton videonya Almarhum Sheikh Ahmededad Pada waktu saya pertama kali nonton Wah saya Panas dong Panasnya gini Wah Kok dia berani ya ngomong begitu-begitu ya Jadi akhirnya Saya jadi penasaran Tanpa penasaran Saya tonton terus Sambil saya pegang Bible Saya pegang Bible Dia ngomong apa Saya cari ayatnya Bener kan dia omongin Eh ternyata bener Dia ngomong apa saya cari lagi Ya bener gitu Lama-lama akhirnya saya jadi cari Catatan Saya jadi mencatat gitu Apa yang dia omongin gitu Dengan tujuan Saya pengen ngebantah gitu Ngebantahnya at least Kalau nggak buat Ahmededad Ya buat diri saya sendiri lah Jadi bantahnya ini gitu loh Oke Setelah Ahmededad Sekirnaik Dokter Sekirnaik Belajar dari Almarhum Sekamededad Cuma 4 tahun Nah Belumnya Dokter Sekirnaik Kan juga luar biasa Nah Yang diomongin Dokter Sekirnaik Ini lebih luas Dari yang diomongin Oleh Almarhum Sekamededad Kalau Almarhum Sekamededad Mungkin banyak teologi gitu ya Kalau Dokter Sekirnaik Kan bisa sampai ke sains Segala macem Saya ikutin terus Saya mencoba membantah Dengan cari literasi-literasi gitu Ternyata yang diomongin mereka itu bener gitu Tapi maksudnya dalam arti benernya Logik Logik Make sense Masuk akal gitu Saya waktu itu masih belum Belum ada pikiran saya Akan masuk Islam gitu Enggak masih belum Beralih lagi Sek Yusuf Estes Oke Luar biasa beliau kan Dari pendeta kan Masuk Kemudian beralih lagi Ustadz Khalid Khalid Khan Eh Noman sorry Noman Ali Khan Berlagi Ustadz Hussein Yeh Itu juga luar biasa Lama-lama Lama-lama saya pikirin kok Sepertinya bener ya Mereka ini ya Benernya dalam artinya begini Itu Saya udah mulai belajar Baca Quran Tapi baca Quran terjemahan lah ya Baik Tapi di dalam Quran itu Saya ngeliat ini Kitab suci ini isinya kok Kesannya kayak sombong gitu Oh iya betul 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 Emang sombong Tapi artinya sombong itu sombong nantang gitu Nantang Nantang siapapun yang bisa gitu Tapi sombongnya itu sombong dalam arti Sombong tapi bener gitu Iya Ya bukan sombong Bagaimana ini sombongnya sombong bener Kalau lu bisa bikin seperti ini Ya Benar biasa Dan tidak ada keraguan di kitab ini Betul Betul kan Dan sering di dalam Quran itu saya baca Gayanya itu gaya Kayak gini Contohnya kayak gini contohnya Misalnya nih ya Misalnya saya Papanya Adam nih misalnya Oke Adam salah nih misalnya Iya Terus anda misalnya Memelin Lu gak mikir lu Gini ini salahnya apa Seolah lu seperti itu gaya bahasanya Gerti gak Paham ya Betul 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 Walai Tafakur Walai Tafakur gitu Lu gak mikir gitu Lu gak pakai akal gitu Gak pakai otak gitu Kurang lebih seperti itu Lama-lama saya baca Saya baca Saya baca Bener juga ya Kok ini yang ngomong kayaknya ini beneran yang Yang maha pencipta gitu Dari situ Saya mulai mempelajari lagi tuh Bible saya Oke Saya orangnya gak mau yang istilahnya Cuma berdasarkan teologis gitu Bindakaman gak Gak mau saya Saya orangnya harus Logis Logis Saya maunya logis Nah Setelah saya pelajari Bible nya lagi Kok lama-lama saya jadi mikir Ini Kayaknya yang gak logis Kok malah Bible nya sendiri gitu Hahaha Hahaha Yang gak logis Kok malah Bible nya sendiri gitu Yang saya ketemukan Pertama Kontradiksi Ternyata banyak sekali kontradiksi Saya gak sadar Selama saya jadi Kristen Saya gak menemukan itu kontradiksi Karena saya bacanya ngurut Misalnya dari kejadian gitu ya Terus ngurut gitu Setelah saya baca Setelah saya dapat ilmu Dari Para dai-dai yang tadi saya sebutkan Oh Akhirnya saya punya inisiatif Coba saya buatin daftar Saya jejerin tuh yang dianggap kontradiksi tuh Saya jejerin Dengan di jejerin begitu Saya gak perlu tafsir Cuman baca aja tau ini salah nih Udah jelas salah gitu Nanti kalo mau tau banyak bisa saya Kasih satu-satu Kontradiksi ya Kemudian Kesalahan ilmiah Kesalahan ilmiah juga banyak lupanya ya Kemudian Karena banyaknya versi Terjemahannya juga bermasalah Betul Ya Di versi ini bilangnya ini Di versi ini bilangnya ini Dan bener-bener beda gitu Maksudnya beda nih Gak cuman nama orangnya Gak cuman Kejadiannya Gak cuman Kejadiannya Tempatnya gitu Beda Di versi yang bahasa Indonesia Bilangnya Apa namanya Yesus menyebarkan Injil di daerah Judea misalnya Yang di Bahasa Inggris Dibilangnya di Galilea gitu Saya cek Galilea sama Judea sama gak sih Waktunya beda 150 kilo tempatnya Itu ada kayak gitu-gitu Jadi saya pikir Yang bener Atau yang salah yang mana gitu Kan gak mungkin Dua-duanya bener Pasti ada satu yang salah kan Saya mulai mikir Kalau gini caranya Berarti Bible ini Saya gak berani Atau gak bisa Atau gak boleh lagi Menyebut ini sebagai kitab suci Gitu Karena Sudah banyak sekali Kesalahan yang saya temukan Jadi kalau dulu ada lagu Sakitnya tuh disini Ini Bible ini Salahnya disini gitu loh Saya udah bisa Bisa tentu Bisa tunjukkan gitu loh Saya buktikan gitu ya Berdasarkan data ya Berdasarkan data Jadi saya gak mau cuman Iman-iman-iman gitu Iman Oke Iman sangat penting Tetapi sebelum iman Akal dulu Wih Masya Allah Gitu maksud saya Masya Allah Dulu Saya baru menyadari bahwa Dulu ternyata saya iman Dulu baru akal Tapi akal yang keduanya tuh Akal untuk nyocok-nyocokin ke iman gitu loh Itu bedanya Ini mohon maaf ya Ini bedanya disitu Betul Sangat betul Jadi kalau di Islam Akal dulu baru iman Baik Tapi kalau di Kristen Iman dulu Baru akalnya nyocok-nyocokin gitu Ini mohon maaf saya bukan Jelek-jelekin agama orang lain Tapi fakta ini seperti itu Iya Tapi saya bisa buktikan itu Berdasarkan Apa yang ada di dalam Bible itu sendiri Gitu ya Nanti Nah ini kan di depan kita Ada buku-buku nih ya Ada referensi nih ya Nanti saya bisa tunjukkan Yang mana yang saya maksud tadi Hehehe Kalau namanya iman Iman itu kan kita bicara sesuatu yang tidak bisa kita lihat Tapi kita percayai Betul kan Tetapi kalau suatu akal Kita Menggunakan akal kita Untuk menerima suatu agama itu Apa namanya Yang menyeluruh gitu maksud saya Menyeluruhnya itu dalam arti Agama ini ajarannya masuk akal Kitab suci nya juga masuk akal Masuk akal itu dalam arti Dilihat dari sejarahnya Dilihat dari keotentikannya Dilihat dari apa namanya Artinya mungkin Critical original text nya gitu ya Semuanya masuk akal Karena tidak ada Yang namanya kesalahan Perubahan pun enggak ada ya Perubahan pun enggak ada Ya artinya kalau misalnya ada beda versi Itu pun Versinya bukan versi yang beda surah gitu Ya Misalnya disini satu Quran Ada Quran versi lain Jumlah surahnya beda Enggak ada yang begitu Yang beda Hanya adalah Karena perbedaan bacaan Lagamnya ya Tetapi kalau di Bible Ya Satu Satu versi ini Misalnya 73 buku Satu versi ini 66 buku Lalu satu 7 buku lagi itu Firman Tuhan Apa bukan gitu Kenapa yang satu ini Tidak mempercayai 7 lagi itu Oke Belum lagi nanti versi lain Ada yang 78 buku Ada yang 81 buku Baik Baik Itu bukan terjemahan loh ya Itu baru versi loh ya Jadi jumlah bukunya pun sudah berbeda Akhirnya Dengan hal-hal seperti itu Saya mengambil keputusan Kalau begitu Bible ini Tidak bisa disebut Sebagai kitab suci Hmm Quran Saya Akhirnya Walaupun awalnya kesannya sombong buat saya Iya Tapi akhirnya saya harus tunduk Hmm Karena yang ditantang dia Quran Memang tidak bisa ada yang bisa Pelawan Masya Allah Betul Dan apa yang dikatakan di dalam Quran Juga memang Bener adanya gitu Hmm Jadi saya mengambil keputusan Bener Bener kalau gini Islam Bener Oke Artinya dalam arti Maksud saya gini Dari zaman Abraham nih Ismail Isaac Kemudian kan turun-turun Sampai ke zaman sekarang nih Di pertengahan itu Ada timbul agama Kristen Ada timbul agama Islam Hmm Tetapi kalau di Kristen ini Setelah saya belajar Yudaisme Ya Setelah saya belajar Yudaisme Hmm Yang Kristen ini Menyimpang Dari yang Yudaisme itu Hmm Yang Islam sebenarnya Dibilang menyimpang dari Yudaisme Enggak menyimpang Ajarannya sama Monotheis Hmm Tauhid Tauhid Sampai ke Nabi Muhammad SAW Tetap Tauhid Hmm Tapi begitu di Kristen Ada Trinitas Ada Oneness Ya macem-macem kan Macem-macem Nanti ada Seksyova Terus yang salah yang mana gitu Terus saya Hehehe Hehehe Nah Di Islamnya sendiri Itu saya bisa mengambil Atau saya bisa menarik Apa Benang merahnya Sebenarnya kalau begini ini Agama cuma satu Betul Cuma Islam sebenarnya Masya Allah Ya Masya Allah Cuma ini dulu sempet melewati Orang-orang Bani Israel Dengan sukunya Yahudi Yahudah Yah Yang akhirnya menimbulkan agama Yudaisme Yudaisme Oke lah Mereka tidak menerima Nabi Muhammad SAW Dikarenakan di kitab mereka Mungkin tidak disebutkan Hmm Atau mungkin disembunyikan Hmm Atau mungkin disamarkan Itu yang saya pelajarin Gitu Tetapi Eh Kitab sucinya orang Yahudi sendiri Dalam bentuk yang sekarang Mereka sudah pakai Ya sudah ribuan tahun Mereka malah jauh lebih lama Daripada Islam Tetapi saya bisa ambil kesimpulan Sebenarnya nih Islam Cuman Dulu itu Pada waktu Yahudi pertama kali muncul Setelah Raja Apa Solomo ya Meninggal Kerajaan Israel kan terpecam Menjadi dua Israel Utara Israel Selatan Israel Selatan itu Suku Yehuda Dan suku Benyamin Israel Utara Sepuluh suku Sisanya Kan kalau kita lihat Runut lagi keatas kan Dari Dari Nabi Abraham Punya anak Ismail Punya anak Ishak Ishak punya anak Yaakub Yaakub punya empat istri Dimana yang dua itu adalah Budak daripada Dua istrinya Punya anak dua belas Salah satunya ada orang Namanya Anak dari istri pertama itu Yehuda Yehuda inilah yang pertama kali Membuat Atau menulis Apa namanya Kitab suci lah yang dianggapnya Dari Nabi Musa Setelah Kerajaan Israel terpecam Menjadi dua Gitu Dari situlah Dimbuli yang disebut dengan agama Yudaisme Tetapi kalau kita tarik lagi Sampai diatasnya Nabi Nuh Nabi Adam semua Saya pikir-pikir Pesannya gak ada yang berubah Pesan dari Nabi Adam Turun ke Nabi Nuh Nabi Ibrahim Semuanya sampai ke Ismail Ishak Yaakob Semuanya turun sampai ke Nabi Ishak sekalipun Sama dengan pesan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW Masya Allah Gitu Cuman Terminnya beda Istilah-istilahnya Ya Itu karena faktor bahasa Bahasa Tapi kalau kita Rajut nih Ketemu Sebenernya Gitu Ketemu Orang Yahudi Arab Menerjemahkan Yang disebut dengan Tetragrammaton Pernah denger? Gak Gak pernah Tetragrammaton itu adalah 4 huruf yang paling suci Yod, He, Vav, He Orang Kristen menciptakan nama Yahweh Atau Yehovah Atau Yehovah Itu ciptaan orang Kristen Tapi kalau orang Yahudi sendiri gak akan berani Nyebut Yehovah, Yahweh itu gak akan berani Mereka tidak boleh menyebutkan 4 kata itu dengan Dengan lafaznya gak berani Mereka menggantikan dengan sebutan Adonai Atau Hashem Jadi 4 huruf yang suci tadi Yod, He, Vav, He itu Itu adalah salah satu dari tujuh nama Tuhan Tuhannya Abraham, Tuhannya Isaac, Tuhannya Ismail Empat huruf itu Diterjemahkan oleh orang-orang Yahudi Ke bahasa Arab Menjadi apa? Allah Masya Allah Luar biasa Jadi kan nyambung Ya kan? Ada nyambungnya Artinya sebenarnya ini dari dulu sebenarnya Allah Sebenarnya gitu Cuman Yahudi dengan bahasa Ibrani nya nyebutnya Yod, Vav, Ado, Adonai, Assem Oke Arab tetap nyebutnya Allah Dari awal Cuman memang Bahasa Ibrani sendiri dan bahasa Arab itu sendiri kan Timbulnya setelah di bawah masanya Abraham Di atasnya dari Nabi Nus sampai Nabi Adam kita belum tahu mereka pakai bahasa apa Ya Kira-kira sampai disitu lah Akhirnya saya menemukan Bapak Islam lah Cuman satu agama Baik Masya Allah Ya Saya mengambil keputusan untuk bersyahadat itu 2014 Baik Masya Allah 2014 itu Yang menyaksikan saya hanya karyawan saya Dan istrinya Itu cuma dua orang Sepi banget ya Sepi banget Sama Ustadz yang mengesyahadatkan saya Tetapi waktu malam sebelum saya sahadat itu Saya menghadap ke Ustadz itu Saya mau sahadat Ya dia cuma nanya ada paksana atau nggak gitu Saya bilang nggak ada semuanya Karena hasil penelitian saya sendiri Saya masuk Islam tujuh tahun setelah Papa saya masuk Islam Jadi ayah itu udah mau alap Udah Tujuh tahun sebelum saya masuk Islam Ayah saya udah masuk Islam duluan Nah selama tujuh tahun itulah saya Meneliti Mencari lah Mencari yang disebut dengan kebenaran gitu ya Baik Nggak, nggak sebentar juga sih tujuh tahun ya Ya lama itu Pak Tetapi bukan istilahnya saya melakukan pencarian itu secara intens, nggak Saya sudah Waktu itu saya masih kerja Jadi kan juga banyak waktu untuk kerja kan Pencarian itu hanya Ya maksudnya sesekalilah gitu ya Baik Masya Allah Tetapi sebelum saya mengambil keputusan untuk bersehadat itu Saya kan juga mengamati Mengamati dalam arti Di dalam masa tujuh tahun itu saya mengamati Islam itu bukan dari ajarannya Tapi dari pelakunya Hmm Itu ya Saya lihat banyak pemberitaan-pemberitaan di media yang merugikan Islam Betul Ya kan Ingat nggak 9-11 Ingat banget Ingat banget kan Nah Nah Jadi pada waktu itu saya melihat Islam Dari Pelakunya Iya Bukan dari ajarannya Ajarannya Tetapi kan kita tahu Setelah kejadian 9-11 itu apa yang terjadi Makin banyak Yang muslim makin banyak Iya Orang jadi penasaran Penasaran Apa bener Islam mengajarin begitu gitu kan Iya betul Iya kan Orang jadi penasaran Orang-orang Amerika itu jadi penasaran Apa bener Islam mengajarin teroris Mereka jadi penasaran baca Quran Betul Dengan baca Quran mereka marah Masuk Islam Masuk Islam Atau kembali ke Islam Masya Allah Jadi kalau tadi Adam menanya saya Kenapa Apa? Masuk Islam Kenapa meninggalkan agama ini dulu Iya untuk masuk Islam kan Iya Saya bukan masuk Islam Saya kembali ke Islam Wah iya bener Bahasanya luar biasa Mas Setelah saya pelajarin Betul Betul Kalau orang yang belum pelajarin Islam Dia akan bilang saya convert Hmm Saya masuk Islam Atau saya memeluki Islam Hmm Tapi kalau kita sudah pelajarin Islamnya Kita tidak akan bilang convert Saya sebelum lahir Menjadi manusia Iya Bisa milih nggak jadi orang Chinese Orang Batak Orang Ambon Bisa milih nggak? Bisa kan? Betul Roh itu diberikan Allah SWT kepada manusia Untuk jadi manusia Hmm Kita nggak bisa milih kan? Hmm Jadi pada waktu kita lahir Kita orang Muslim Sebenarnya Muslim dalam arti kita adalah manusia yang Hanya bisanya berserah diri kepada Pencipta Betul Insya Allah Jadi setiap bayi yang lahir Itu adalah fitrahnya Muslim Hmm Hmm Besarnya nanti dia jadi katolik Jadi kristen Jadi Hindu Itu orang tuanya yang membuat mereka begitu Atau temannya atau lingkungannya Masya Allah Pada waktu orang itu Menerima Islam Artinya boleh saya bilang itu artinya Sebenarnya dia kembali ke fitrahnya Betul Kembali menjadi Muslim Itu kalau saya Itu pengertian saya ya Iya Kalau ada yang beda pendapat No problem Luar biasa Masya Allah ya Kodondi ya Sangat luar biasa sekali sahabat ngaji cerdas Beliau ini Memang masuk Islam bukan karena Apa Ikut-ikutan juga Dan juga Memang benar-benar karena berpikir ya Koya Apalagi di samping itu Kodondi juga Meneliti agamanya terdahulu ya Seperti yang ada datanya disini nih Masya Allah ya Ini bisa di pertang jawaban ya Koya Nah Kenapa dulu waktu saya Memutuskan untuk kembali ke Islam Saya mempelajari ulang Babel-babel itu Tujuannya apa Tujuan saya untuk Mem Apa namanya Saya mau bawa bekel gitu Bekelnya gini Kalau nanti saya sudah menjalankan Agama Islam Saya kan pasti ditanya dong sama saudara-saudara saya Betul Teman saya Saudara saya hampir semuanya masih Kristen Hmm Hmm Mereka masih nanya Bener Ternyata setelah saya kembali ke Islam Kakak perempuan saya nanya Cici saya Lu kenapa lu masuk ke Islam Gitu Hahaha Tau lah ya bahasanya kita kan begitu ya Oke 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 Ya saya jawabnya juga enteng aja Begini Ya Gue ini Apa namanya Kembali ke Islam itu Gue mau jadi pengikutnya Yesus Kaget ya Kok gitu Kan dari dulu kita ikut Yesus gitu Kagak dari dulu kita ikut Paulus Mau ayat ini bisa kasihin Ya itu karena saya sudah pelajari ulang Babel saya Saya bisa kasih dia ayat-ayatnya Hmm Tapi mungkin ya karena mungkin Perbedaan Pemahaman ya Dari kakak perempuan saya sama saya beda Udah Dia tetap gak bisa Paham atau gak bisa jawab gitu Akhirnya apa Ya sudah lah kalau kita masing-masing gitu Alhamdulillah memang keluarga saya sih juga bukan orang yang Istilahnya Malah pisah atau buang gitu Enggak Kita Masih agak ini lah Masih agak bebas lah gitu Iya betul Enggak sampai yang begitu Dan kebetulan saya juga bukan Saya juga kebetulan bukan yang tergantung sama keluarga saya Karena waktu itu saya sudah mandiri gitu Wahanallah Masya Allah Iya Kodondi sangat luar biasa tadi Aduh Saya kayak dapat pajaran baru dari Kodondi ini sih Saya rasa flashback tapi ya aduh Alhamdulillah Di flashbackan lagi oleh Kodondi Masya Allah Baik Kodondi Pertanyaan selanjutnya Kodondi Ketika sudah masuk Islam Kembali Iya kembali kepada Islam Baik Ganti dong kembali bukan Kembali kepada Islam Kodondi Akhirnya dari bentuk ibadah yang paling sulit pertama awal-awal itu apa Kodondi Yang sulit Iya Iya kalau dibilang sulit memang sulit Hmm Akan menjadi sulit kalau kitanya tidak ikhlas Wah Masya Allah Betul betul Kalau kita ikhlas enteng semuanya Iya Dan Bahkan boleh disebutkan bahwa Islam itu agama yang paling mudah sebenarnya Oh gitu Mudahnya dalam arti apa Kalau boleh saya bilang ini istilahnya nih ya Straight to the point Wih iya betul Benar Straight to the point itu tidak ada penghalang antara kita sama Allah Hmm Tidak ada yang namanya mediator Tidak ada yang namanya pengantara gitu Pengantara gitu ya Direct semuanya direct Oke Kita mengharapkan syafat dari Nabi Muhammad SAW itu hal lain Tapi itu bukan sesuatu yang Apa namanya Yang menghalangi kita bisa langsung berkomunikasi dengan Allah SWT ya Mudahnya bagaimana Nah Di dalam Islam juga Tidak Tidak apa namanya Tidak Tidak Harus begini kalau udah begini ya udah Mati gitu Mutlak Gak ada cara lain Bukan Ya istilahnya Kalau sampai misalnya Kita terlambat bangun subuh Ya masih ada cara-caranya Tetapi jangan diulang Hehehe Kalau misalnya kita lupa Ya ada caranya Dengan kodok gitu ya Betul betul Tapi jangan diulang kalau bisa Tetapi kan kita fitrah apa Manusia ini memang Tempatnya kesalahan Hmm Tempatnya lupa Hmm Ya maka itulah Nabi Muhammad SAW kan juga Sudah mengajarkan kepada para sahabatnya Bagaimana kalau begini Bagaimana kalau begini Bagaimana kalau begini Kalau gak ada air buduh Masih bisa tayamum Mudah kan Mudah sekali Masya Allah Tetapi Ada orang yang beranggapan bahwa Wah kalau Islam itu susah harus sholat 5 waktu Ya Betul Beban bukan sholat itu Ya kalau dulu sih mikir beban ya Masih Karena baru-baru ya Hehehe Oke mungkin dulu kita berpikiran Aduh Dapat ya gak usah kasih kerja Nyari duit atau harus sholat gitu ya Hmm Tapi sempat mikir gak Bahwa kita dikasih sholat 5 waktu itu Itu sebenarnya adalah ciri-ciri yang paling kuat Di dalam yang namanya agama monotheis atau agama tauhid Hmm Di kristen ada gak sembayang sehari harus berapa kali Enggak ada Ini maksud saya Sembayang ini maksudnya sembayang dengan gerakan ya Bukan berdoa dalam hati begini bukan Hmm Kalau berdoa dalam hati begini agama lain kapan pun juga bisa melakukan Kita pun juga bisa melakukan Hmm Ya dengan istighfar dengan bersikir itu kan juga Berdoa kan Hmm Dengan memohon sesuatu kita memohon pertolongan Itu juga berdoa gitu Tetapi Yang dilakukan dengan gerakan fisik seperti sholat Itu sebenarnya adalah ciri-ciri daripada agama yang tauhid Hmm Yahudi ada Hmm Dengan iya Mereka mungkin 3 kali sehari Kita 5 kali sehari Mereka ada Dan mereka juga punya qiblat Hmm Kita juga punya qiblat Nah kalau di agama yang lama dulu ada qiblat gak? Gak ada Hahaha Pademang aja boleh Kalau Ya kalau seharusnya kita ingatkan dulu apa yang sekarang mungkin bilang qiblatnya langsung ke bapak gitu Langsung gitu Nah kan gitu Langsung atas ya Tetapi itu sebenarnya adalah ciri-ciri daripada agama tauhid atau agama monotheisme Agama yang monotheis Dia punya ciri-ciri dia punya gerakan sembayang yang di ikuti dengan gerakan fisik Dia punya qiblat Hmm Ya Qiblat itu artinya apa Persatuan Persatuan dalam arti Cuma satu tempat Yang dijadikan menjadi Qiblat Yang dari sini ngadep sini Yang dari sana ngadep sana Semuanya menghadap kepada satu titik Untuk apa Untuk persatuan Unity gitu Apakah kita menyembah Ka'bah dengan adanya Qiblat Cuma satu tempat itu Buktinya dari mana Kalau kita gak menyembah Ka'bah Karena di Ka'bah juga ada batu hajar aswad kan Ada yang bilang kita menyembah batu hajar aswad Betul banyak sekali orangnya Jawabnya gimana Jawabnya Itu udah diperintahkan gitu Oke perintah Qiblat ya Tapi Qiblat itu kan dulu pernah berubah Pernah pindah Betul Pernah pindah kan Iya kan pernah pindah Kalau pernah pindah Berarti kan Oke mungkin Kalau pindah mungkin Bukan jawaban yang paling mengenal Tetapi kalau kita dianggap Kita menyembah Ka'bah Atau kita menyembah batu hajar aswad Sekarang saya tanya Kalau lagi naik kapal laut Ya Sholat Ngadep kemana? Dalam pikir sih bebas sih Bebas kan? Bebas iya Misalnya Ka'bahnya di sini Ada misalnya naik kapal laut ke arah sana Apakah harus ngadep sana? Enggak juga Bebas kan? Bebas iya Kalau naik pesawat terbang Walau walam itu walau yang tahu Tapi saya dulu pernah mempelajari Oh gitu Waktu baru-baru kan Pasti banyak pertanyaan dong Kenapa dulu kok Quran diturunkan hanya di dalam bahasa Arab Kenapa kok diturunkan di nabi yang di negara Arab Kenapa kok Arab itu jadi Qiblat Pertanyaan-pertanyaan itu kan banyak sekali yang saya tanyakan kepada usah-usah Ada yang di jawab Ada yang di jawab Ada yang enggak tahu jawabannya Tidak ada Tetapi saya mencari sendiri Waktu itu jawabannya kurang lebih Ya ini boleh dibilang Apa namanya ya Agak jelimet sebenarnya Tapi yang gampangnya gini Pernah dengar enggak kata yang namanya golden ratio Golden ratio Yang ditemukan oleh Fabonansi Mobil Prada Itu rasionya adalah angkanya 1,624 Itu angka untuk apa sih Di dalam ilmu pengetahuan atau sains Itu angka memang angka yang dibilang apa ya Sudah istilahnya udah rumus gitu loh Udah hukum alam gitu ya Sekarang contoh gini Contoh nih ya Jarak antara jari ini ke sini Sama jarak dari sini ke sini Ini kalau kita bagi nih Ini ke sini ya Kita bagi ini Ini 1,624 Jarak nih dari mulut nih ke hidung nih Sama dari hidung sampai ke dagu nih Diukur kan Ada rasionya kan Itu di itu 1,624 Semuanya 1,624 Termasuk bunga matahari Baru tau ya Baru tau ya Mekah Kota Mekah Yang ada Ka'bahnya itu Itu kalau diukur jarak dari Dari ke Kutu Putara Sama dari Kutu Paselatan Di Ruto Di apa namanya Di jaraknya dibandingkan itu Ketemunya 1,624 Masya Allah Luar biasa ya Luar biasa ya Masya Allah Di dalam tubuh manusia ini Semua komposisi tulang itu Kalau diukur Gak jauh-jauh dari 1,624 Maka itu disebut golden ratio Masya Allah saya menemukan hal seperti itu Pembuka semua gitu Kalau sudah punya jawabannya Itu mentinggal manusia aja mencari gitu Iya Masya Allah ya Luar biasa emang Dulu-dulu waktu awal-awal ya Setelah itu saya Saya ingin Setelah saya mau angkat Saya waktu itu ingin nyantren Karena saya sudah jadi pengusaha kan Pengen belajar nih kurangnya Tapi waktu itu kebetulan Kandor Allah saya malah dipertemukan Dengan seorang Habib Yang di Pelabuhan Ratu Saya belajar dari Habib itu Orang Arab asli Ngomong bahasa Indonesia juga masih Petak-petak gitu ya Tapi Masya Allah Ternyata dari ajaran yang saya tangkep Ajarannya luar biasa Jauh sekali daripada Yang digambarkan oleh media-media gitu Gak ada jauh-jauh sekali Yang namanya terorisme itu Gak ada salah sekali gitu Bahkan hari pertama Saya belajar sama Habib itu Pulang dari rumah Habib itu Ada semut nempel di tangan saya nih Mau saya bunuh aja saya mikir Mendingan saya buang Masya Allah Kalau dulu saya langsung flit tes Gara-gara Itu hari pertama saya belajar dari Habib itu Ternyata Islam sampai segitunya gitu Iya Masya Allah Memang oke ya kita bunuh binatang dengan Apa namanya Tujuan untuk dikonsumsi itu lain cerita Tapi ini untuk membunuh binatang yang gak ada hubungan sama dikonsumsi Itu ternyata ada hukumnya Ada Masya Allah Ada ajarannya gitu Masya Allah Bagaimana Kita yang membunuh binatang yang bukan mau kita konsumsi aja gak boleh Terus kita bisa jadi teloris gitu Nah hubungannya dimana gak ada gitu Jadi salah paham ya ketika ada orang yang bilang bahwa Islam itu keras Tadikal dan seterusnya Berarti dia belum belajar di Islam Belum belajar ya Berarti dia belum belajar di Islam Berarti media yang bilang begitu juga belum Ya begitulah Kita di dalam Islam kita kenal yang namanya Habib binatang Allah Habib binatang Dan hanya dengan mengandalkan Habib binatang Allah Oke hubungan kita bagus dengan Allah Tetapi kalau kita mengabaikan sedikit aja dari Habib binatangnya Kita rusak Kitanya Rusak Rusak dalam arti gak sempurna gitu Kalau sudah abluminanas Gak usah kita menyakiti Hati perasaan orang lain Dengan kita sombong aja Memperlihatkan sikap atau apa Kepada orang lain yang Yang ada niat sombong Itu udah urusannya sampai di atas gitu Sedikit kesombongan akan mengantarkan kepada Allah Iya Nah itulah menakjubkan gitu ya Ajaran di dalam Islam itu menakjubannya gitu Apapun yang kita lakukan Gak ada yang nebus Beda sama agama yang dulu ya Kalau agama yang dulu mungkin ada penembusan dan harus Bayar aja seterusnya Kalau di dalam Islam itu gak ada yang nebus Urusannya semuanya kita dengan Allah S.W.T Urusannya semuanya kita langsung Artinya gini Kita tuh seperti berbisnis sama Allah S.W.T Berbisnis dalam arti Oke Allah ini adalah maha pencipta Dia adalah pencipta kita Dia pencipta segala alam semesta Kita hidup dikasih kesempatan di dunia ini Yang dalam waktu sementara Yang waktu singkat gitu Tujuan kita kan untuk menyembah Allah S.W.T Betul Tetapi kita juga dikasih waktu Dikasih mungkin fasilitas Dikasih rezeki Semuanya itu dalam rangka kita berbisnis dengan Allah Apa bisnisnya kita dengan Allah? Ibadah Ibadah Betul Ibadah Amal Itu kan Setiap apa yang kita lakukan Sekecil apapun Itu adalah Amal kita Ibadah kita Dan juga jangan salah Da'wah kita Betul Masya Allah Senyum sama orang kafir Da'wah Cuma senyum Senyum aja ya Da'wah Apalagi sampai nolongin Kita di jalan nemu paku Kita ambil Kita buang tempat sampah Itu udah da'wah buat kita Masya Allah Masya Allah Betul Oke mungkin kalau dalam Hal akademis Atau dalam hal Ilmiah Yang sering saya lakukan Dengan Sebenarnya kita yang Kristen Saya gini Mungkin Adam sering Lihat atau nonton Perdebatan Lintas agama Ini yang paling sering berdebat Ini kan Kristen dan Islam Karena apa Karena dua-duanya adalah Agama misi Ya kan Kristen Misinya kuat Islam juga kita Diberikan tugas Untuk berda'wah Sampaikanlah Walaupun hanya satu Ayat Di dalam Kristen Jadikan mereka muridku Baptislah mereka Ada maksud tertentu ya Kalau kita kan Gak sampai situ kan Kita hanya sampaikan Gak sampai Mualafkan mereka Gitu kan gak ada kan Gak ada Kalau ini jadilah Jadikan mereka muridku Baptislah mereka Dalam nama Bapak Anak Dan Kudus Itu bedanya Gak ada goals Dalam bersama ya Kalau berda'wah Iya kalau dalam Islam Kita tidak ada paksaan Iya betul Tapi kalau dalam Kristen Karena ada bilang Jadikan mereka muridku Baptislah mereka Dalam nama Bapak Dan Anak Dan Kudus Artinya kan Berarti kan Mereka punya misi Mereka harus sampai Dibaptis Gimanapun caranya Betul apa gak Betul Dan banyak sih Kita lihat faktanya Orang-orang yang Misionaris seperti itu Yang bahkan Sampai maksa-maksa Sampai ngasih Indomie Dan seterusnya Ya itu kan Ada sampai kata Baptislah mereka itu Itu kan di ayat itu Kan dianggapnya Bahwa yang ngomong Itu Yesus Pada waktu Yesus Mau dianggap Ke langit Yesus memberikan Perintah itu Kepada murid-muridnya Kalau yang ngomong Dianggapnya ngomong Yesus Berarti apa Amanah agung Itu disebutnya Amanah agung Itu yang harus Dilakukan oleh gereja Karena itu Pergilah Jadikanlah mereka Muridku Dan baptislah mereka Dalam nama Bapak dan anak-anak Kudus Itu perintahnya Makanya Kalau melihat Misionaris sampai begitu Ya gak heran Karena ada ayat itu Itu adanya di Matius 28 Ayat 19 Apalagi Tapi ternyata Nah ini yang harus Kita pelajarin Itu ternyata Ayat palsu Ayat sisipan Itu ayat datangnya Dari Roma Yang ngomong siapa? Bukan muslim Bukan ulama Bukan seceh Yang ngomong nih Saya sebutin Waduh Bawa dadil nih Dadil Lenda Ini ada buku nih Oke Judulnya Introduction to Christianity Yang nulis nih Pope Benedict XVI Ini Paus Tahun 2005 Sampai 2013 Namasinya Joseph Cardinal Ratzinger Saya cari ini ya Halaman 8283 Wah Hapalannya sangat luar biasa Masya Allah Keren Ini bisa di zoom gak nih Kamera Bisa bisa Ini nanti pasti Gak bisa ya Ini berkenaan dengan Matius 28 Ayat 19 So far as its place of origin Is concern Berkenaan dengan Apa namanya Asal daripada tempat itu Kata-kata itu Datang dari kota Roma Artinya apa kalau datang dari kota Roma Kota Roma kan pusatnya Ini kan Kekristianan kan Datangnya dari kota Roma Gimana dong Bukan saya yang ngomong loh ya Ini yang ngomong loh Iya ada datanya ya Nah gitu Itu baru salah satu Banyak sekali ya ternyata Contro dikitnya Banyak Nah Jadi yang saya masukkan Di dalam daftar Kontradiksi Di dalam daftar saya Saya kumpulkan Satu 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 Itu juga Saya gak sembarangan Saya gak mau Saya juga maunya fair Kalau di dalam Tradisi Yahudi itu Zaman dulu Sama zaman sekarang Ini kan Macem-macem lah Perbedaan Dalam misalnya Konversi Atau Satuan Contradisi Kontradisinya saya masukkan Dalam daftar saya Saya cari dulu jawabannya Saya cari dulu jawabannya Dari pihak kristian Gak cuman dari Dalam negeri Dari luar negeri pun Saya cari Pokoknya kalau ada Kontradisi ini Saya cari jawabannya Kalau jawabannya itu logis Dan masuk akal Ini saya coret Saya gak masukin daftar saya Kalau yang sudah gak bisa Dijawab Atau dia jawabnya Oh itu salah tulis Baru saya masukin Kalau sekarang kitab suci Salah tulis Itu kitab suci bukan Jadi Saya udah buat Kira-kira ada sekarang 276 Kontradisi Yang sudah saya susun Di channel saya Oke Oh ya by the way Sahabat ngaji cerdas Beliau juga Kho Dondi punya channel youtube ya Kho ya Ya Baik Silahkan Kho disebut Nama channel youtube-nya Apa Kho Dan bagi sahabat ngaji cerdas Juga bisa support Channelnya Kho Dondi Ya Di channel saya Namanya Nama saya langsung Dondi Tan Di channel saya Saya sampai bikin Kajian khusus Untuk kontradisi Bible Judulnya Bible O Bible Judulnya Judulnya Bible O Bible Kalau disingat kan jadi Bob Sekarang subscriber saya Manggil saya Uncle Bob Uncle Bob Oke Oke nah Jadi Dengan adanya kontradisi itu Saya bukannya mau menjelekan agama orang Saya tidak melakukan penafsiran apa-apa Saya hanya membandingkan Menyandingkan Dua ayat Atau empat ayat Atau sekian ayat Yang Gak perlu tafsir aja Orang awam baca Udah tau itu Beda gitu Ya Contoh Misalnya di dalam Ini agak panjang Gak apa-apa nih Gak apa-apa Insya Allah Baik Santai aja Contoh Misalnya di Matius Diceritakan Yesus lahir Pada zaman Herodes Agung Pernah denger kan Tapi bukan itu aja yang menakjubkan sebenarnya Di Matius Yesus lahir Sebelum Raja Herodes mati Oke Di Lukas Yesus lahir Pada zaman Kirenius jadi wali negeri Gubernur lah Gubernur Syria Herodes mati kapan Tahun empat sebelum masehi Cari di internet Cari di buku Cari di sejarah Kebanyakan bilang Herodes mati itu tahun empat sebelum masehi Ada mungkin yang bilang Satu masehi ada Oke lah Rata-rata bilang Empat sebelum masehi Kirenius jadi gubernur Syria tahun berapa Cari di internet banyak Saya udah catat semua Alih sejarah yang bilang bahwa Kirenius menjadi gubernur Syria itu tahun enam masehi Empat sebelum masehi Enam masehi Berapa tahun Dua Berapa tahun Dua Oh dua Empat sebelum masehi Ini enam masehi Kan berarti ada tahun satu masehi kan Oke oke Empat sebelum masehi berarti berapa tahun Empat tahun Dari satu masehi ke enam Berapa tahun Enam tahun Empat tambah enam Sepuluh Sepuluh tahun kan Yesus lahir sebelum Herodes mati Berarti Yesus lahir sebelum empat sebelum masehi kan Karena Herodes mau bunuh bayi yang berumur dua tahun ke bawah Anggaplah Yesus lahir dua tahun sebelum Herodes Berarti tahun berapa? Enam sebelum masehi kan Berarti enam sebelum masehi sama enam masehi Dua belas tahun bedanya Ada berapa Yesusnya Nah kayak gitu-gituan yang tidak terjawab sampai sekarang Oke oke Tidak terjawab Karena apa? Dikuatkan oleh ahli-ahli sejarah Gitu Oke Siapa? Berbiasa ya Poh Donny Saya jadi kayak ngerasa di apa ya Di face face sama Poh Donny nih Alhamdulillah saya belajar banyak nih Maksud saya gini Kalau kita punya kitab suci Yang menceritakan hal seperti itu Dan tidak ada jawabannya Apa kita gak berpikir? Berpikir lah Terus kalau kita udah berpikir Mau diterusin gitu Ya enggak lah Ya tapi kan masih banyak yang terusin Kita dakohkan Nah artinya mereka Hanya mengikuti itu karena apa Mungkin cuman ritual Mungkin cuman Hubungan antara manusia Antara pendeta dan jemaatnya lah ya Kurang-kurangnya Dan yang paling Yang paling mengikat itu adalah Perpuluhan Baik-baik Tahu perpuluhan kan? Ingat dong perpuluhan dong Perpuluhan Dulu waktu mu'alaf Waktu masih jadi Kristen Sempat bayar perpuluhan gak? Kalau saya nyomong Kalau di Islam itu kita infak Kalau perpuluhan itu Itu kalau di kita tuh zakat Oh iya saya waktu itu kalangan ini sih Dulu umur berapa mu'alaf? Umur sekitar 15 tahun Kalau 15 tahun mungkin belum bayar perpuluhan lah Belum iya Perpuluhan itu Setiap bulan kita dapat penghasilan berapa? 10% gereja Diluar kolektor Hmm Baru denger ya? Baru-baru saya Belum bayar sih Alhamdulillah saya baru denger Itu adanya di Malaiki 3 ayat 10 Yang dipakai oleh para pendeta Oke Itu setiap awal bulan Pasti pendeta baca Malaiki 3 ayat 10 Hmm Tetapi sebenarnya perpuluhan itu Kalau di tradisi Yahudi Perpuluhan itu sebenarnya untuk suku Lewi Suku Lewi itu adalah salah satu anak daripada Nabi Yaakob atau Israel Suku Lewi itu adalah disebutnya adalah imam-imam Imam Jadi Suku Israel atau anak-anak Nabi Yaakob itu Punya anak 12 Yang laki semua ya Ada satu anak perempuannya Dari 12 itu Satu suku disebut namanya suku Lewi Dia yang mengimami Semua suku yang lain Karena dia ditugaskan menjadi imam Suku-suku yang lain ini Yang bekerja itu Memberikan 1 per 10 Kepada suku Lewi ini Untuk supaya mereka bisa makan gitu loh Tetapi perpuluhan itu juga Selain hanya untuk suku Lewi Juga diperuntukkan untuk Anak-anak yatim Janda-janda Dan orang asing Hampir sama kayak Jakarta Ya kan Hampir sama lo Jakarta Hampir Bagaimana ceritanya Sekarang pendeta Yang bukan keturunan suku Lewi Terima perpuluhan Itu aja gitu Baik Udani Masya Allah ya Tadi sahabat ngajak Dan perpuluhan itu Kalau di Yahudi Diterimanya setahun sekali Bukan tiap bulan Oh gitu Iya Setahun sekali loh Bukan tiap bulan Kalau di gereja Setiap bulan Setiap bulan ya Oke Ini bukan saya Apa namanya Menjelekan atau penggaya Para pemirsa nanti boleh cek Memang di gereja Kalau untuk yang protestan ya Itu memang sangat-sangat familiar Dengan perpuluhan Kalau di katolik mungkin Tidak terlalu lah Baik Kodondi Tadi kan sahabat Ngejelas Sudah menyaksikan Atau mendengarkan Bahwa Kodondi sudah Mengupas tuntas Agama yang dulu Dan meneliti Dan sebagian Sampai menemukan Islam Dan menemukan Islam pun Tidak serta-merta Ikutan-ikutan Tapi karena berpikir juga Nah kita mau Bertanyaan lebih lanjut Sama Kodondi nih Apa sih Tangkapan Dodi Tentang Islam yang kafah Bang Kodondi Ya dari tadi saya ngomongin juga Maksudnya Islam yang kafah Sebenarnya Artinya dalam hati Jangan separoh-separoh Baik Jangan tanggung-tanggung Kalau tanggung-tanggung Apa namanya ya Belum muslim berarti Iya Kalau Masih suka khawatir gak Dalam hal Ya dalam hal apa aja Misalnya Alhamdulillah Ekonomi Atau apa Insya Allah udah enggak Udah enggak Artinya apa Sudah berserah diri kan Berserah diri Islam itu sendiri Artinya berserah diri Pasrah Tunduk Taat Ya kan Itu Artinya Islam itu udah begitu Terus kalau kitanya masih khawatir Kitanya masih dengki Kita masih iri Belum muslim Belum berarti Muslim secara dalamnya Ya kawan dia Iya Intinya Kornya gitu Kornya Jadi Maksud saya Muslim Muslim kan orangnya nih Muslim adalah orang yang berserah diri Harafiahnya lah ya Harafiahnya ya Dalam arti Selain daripada Dia berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai penciptanya Yang tadi saya cerita Ibadahnya Amalnya dan apa namanya Da'wahnya Dengan maksudnya dia berserah diri Artinya dia kan mau menerima perintah Yang diberikan Menjalankan Menjalankan Dan juga harus menjauhi Larangannya Kalau kita sudah menjalankan Perintahnya Menjauhi larangannya Kita berusaha Bagaimana caranya kita tawakal Ya dalam arti saya Menurut saya itu udah yang disebut dengan Kafah gitu Iya Masya Allah ya Kalau kita masih bolong-bolong Atau misalnya masih Banyak ya sekarang ya Kalau kita lihat Komuslimin yang Apa Ya untuk ibadahnya Kadang-kadang Gak mau dan seterusnya Justru saya malah dulu Sempat prihatin ya Dulu waktu saya baru-baru Memeluk Islam lagi Dalam artian Saya malah sempat prihatin Waktu itu karena saya dapat Pekerjaan di Sumatera Ya di tempat lain juga sih Gak cuma di situ tempat Saya masih banyak melihat kok Saudara-saudara kita yang Muslim Malah Menganggap enteng Sholat Iya Ya Ah Bolong-bolong tuh rasanya Kayaknya gak ada apa-apa gitu Bolong-bolong gitu Belum lagi puasa Banyak banget Bahkan malah Anak buah saya sendiri malah Oh gitu Iya Enggak puasa Enggak lah besok aja Loh kenapa besoknya Lohnya maksudnya Kesadaran kita Untuk menjalankan perintah Apalagi ini kan Itu kan adalah rukun 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 Agama kita sendiri gitu loh Malah kadang-kadang kita sepelekan Nah itu yang kadang-kadang saya Prihatin gitu ya Berarti itu yang begitu gitu Belum kafah Itu berarti Artinya tidak ada Sense Tidak ada sense untuk Apa merasa bersalah Atau apa-apa Cuman Oke mungkin Mungkin Saya gak tau masalahnya di apa Saya gak tau lah Tapi dengan melihat orang yang Kitanya puasa Dia gak puasa Misalnya kita sholat Dia santai-santai aja Gak sholat Nah yang begitu Yang harus kita Apa namanya Ajak Untuk kembalilah Kita ajarkan lah Kita mungkin Gak sejago mereka Baca Quran gitu ya Iya betul Kita nih baru belajar Quran Udah umur berapa Apalagi saya Udah susah gitu belajar Saya hanya berharap Mudah-mudahan Allah paham Atau maklum lah Baca Quran kita Bacaannya salah Kita gak tau Kalau kita gak pake guru kan Mungkin mereka Kita kalah gitu sama mereka Tapi Ya Artinya kita Jangan sampai lah Apa namanya Meninggalkan perintahnya Malah kita Melanggar perintahnya Itu jangan sampai lah Itu aja sih Kalau yang saya bilang Menurut saya Dan yang paling penting Adalah akidah Wah ini akidah Ini penting Kalau menurut saya Akidah ya Akidah itu adalah Kalau di dalam Islam itu Buat saya itu adalah Tiangnya Tiang kita miring dikit Kita sekian derajat Itu udah bahaya Kalau masalah akidah Mau kalau Saya bandingkan dengan Akidahnya Kristen Beda jauh ya Beda jauh Makanya yang tadi saya bilang Kalau saya Mau berbuat begini Itu udah mikir Karena saya berusaha Langsung dengan Allah SWT Ya mungkin Temen atau saudara kita Nanti juga ditebus Tapi artinya gini Penafsiran mungkin Bisa berbeda-beda lah ya Tetapi Kalau kita mau pahami Konsep Ketuhanan kita Dengan konsep ketuhanan mereka Mungkin ada yang bilang Sama Cuman Kalau di Di agama mereka kan Bilangnya Bermanifestasi Dalam pribadi yang berbeda Kalau kita kan Nggak ada Tauhid Satu Tidak ada duanya Iya kan Yudaisman juga begitu Mereka juga bilang Ehad Ehad sama kita Bilang ahad ya sama Satu Nggak ada duanya Kalau yang sebelah Bilangnya Tri Tunggal Ada tunggalnya Ada tri Nya gitu Tapi Kalau kita mau pelajarin lagi Mau pelajarin lagi Kenapa kok bisa ada tri Walaupun tunggal Kenapa kok ada juru selamat Kenapa kok ada Tuhan menjelma jadi manusia Atau inkarnasi gitu ya Kenapa kok Kenapa kok tubuh dan darah Dilambangkan dengan roti dan anggur Kenapa kira-kira coba Orang paham Ternyata itu adalah konsep-konsep Yang dilakukan oleh orang-orang Di sekitar daerah Timbulnya agama Kristen Yang kental dengan ajaran paganisme Contoh misalnya tiga pribadi Tiga pribadi satu entitas Kenapa cuma tiga Kenapa nggak empat Kenapa nggak lima Kenapa nggak sepuluh Kenapa nggak dua puluh gitu Mereka mikir nggak ada Pribadi yang keempat Misalnya di planet lain Nanti ngintip gitu misalnya Mereka bilang tiga kenapa Ternyata dari ajarannya Aristopeles ngomong Sesuai dengan kata-kata Orang-orang Pitagoras Pernah dengar Pitagoras ya Iya Sesuai dengan perkataan orang-orang Pitagoras Bahwa di alam semesta ini Hanya ada tiga Awal, tengah, akhir Dan berdasarkan dengan hukum alam itu Kami gunakan untuk menyembah Dewa-dewa kami Gimana dong Di India ada Trimurti Di Babylonia juga ada tiga Ada Mitra, ada sepuluh Namanya lupa lah Di Persia Di Yunani Di Mesir Semuanya tiga Nggak ada yang empat tuh Betul Betul Kenapa cuma semuanya tiga gitu Nggak ada yang empat Nggak ada yang lima Bedanya dengan Yudaisme dan Islam gitu Kita cuma satu Satu tidak ada duanya Yang tiga itu Banyak Karena memang daerah-daerah itu Dari mulai Sumeria Babylonia ke bawah Sampai ke Mesir Itu semuanya memang daerah itu pada waktu itu mempagan Pernah denger Dewa Zeus Nah iya di game ada tuh Oh di game ya Oh gamer Dewa Zeus dianggap Dewa yang paling Yang paling berkuasa lah ya Menghamili perempuan Yang bernama Dane Dengan hujan emas Lahirlah Perseus Perseus itu manusia setengah dewa Manusia setengah Eh setengah manusia setengah dewa Apa bedanya sama Yesus Yesus juga setengah manusia setengah Tuhan Jadi saya nanya Kebetulan Pak Gan gitu Oke 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 Masih banyak ya Yang tadi saya bilang masih banyak Oke Nah mungkin Ini buat kita sharing aja Bagaimana kita bisa yakin gitu Bahwa agama itu Agama kita tuh ya cuma satu-satu Agama kita tuh cuma satu Di agama di dunia cuma satu gitu Cuma Islam Dan bagaimana ini karena kebetulan Kebetulan saya dari latar belakang Agama Kristen ya Yang saya pelajarin ulang Memang kitab sucinya Kebetulan saya punya ini Nah ini ya Ini buat sharing aja nih Nih Kitab suci Katolik Ini nanti tolong di share nih Apa nih baca ya Tidak untuk diperdagangkan Waduh Ini yang memberikan ini Ini catakan tahun 2009 Ini ya 2009 Ini Bible Selain ada ayatnya Juga ada footnotenya Tahu footnotenya Catatan kaki ya Komentar lah gitu lah Komentar Nah ini Bible ini isinya 73 buku Karena ini kan Katolik Katolik 73 buku Yang selisih tadi tujuh buku tuh Yang didiskon sama protestan tuh Jadi 66 buku itu Yang tujuh buku itu disebut Di utaro kanunika Jadi Buku-buku yang tidak diakui oleh Kristian protestan sebagai Bagian daripada Bible Jadi kalau disini tuh ada yang namanya Gini nih Contoh Ini ayatnya cuma dari ayat 1 sampai 10 nih Ini yang dibawa ini sama ini Ini catatan semua Jadi banyakan catatannya Dari ayatnya Dalam satu halaman gitu Begini juga nih Nah ini mungkin Ini lebih banyak ayatnya Ini catatannya segini Yang ini ayatnya segini Catatannya segini Bayangkan komentar ya Bayangkan komentar Saya mau tunjukkan nih Satu aja contoh nih Ini buat Silahkan Oleh-oleh lah gitu Oleh-oleh Ini supaya nanti Jangan dikira Saya ngomong Cuma Apa namanya Asumsi gitu ya Nanti mungkin Para pemirsa bisa Apa namanya Bisa difokus ya Dicek ya Ini namanya Satu Yohanes Saya kasih yang Di pasal lima Ini kan satu Yohanes Empat ya Lima nya tuh Nah ini Ini satu Yohanes Ini lima nih Lima Satu Yang ayat tujuhnya nih Saya bacain nih Jadi satu Yohanes lima Ayat tujuh ya Dan delapan Ini ayat tujuhnya Saya bacain Sebab ada tiga Apa nih Yang membeli kesaksian Di dalam surga Bapak Firman Dan roh kudus Dan Ketiganya Adalah Satu Nah ini adalah Ayat Yang dianggap Sebagai Konsep Trinitas Bukti Bahwa di dalam Bible Ada konsep Trinitas Ayat ini Gitu Ya Ini buktinya Ini Cuma satu Ayat ini Yang bilang Ada tiga Yang memberi Kesaksian Dan ketiganya Satu Artinya kan Tiga pribadi Satu Ya kan Kalau tadi Yang di Matius 28-19 Yesus memberi Perintah Pergilah Jadikan mereka Muridku Baptislah Mereka dalam Nama Bapak Putra Dan roh kudus Tapi gak dibilang Satu Kalau ini Tiga Dibilang satu Kita lihat Footnotenya Disini Ini ada footnotenya Ayat 7 dan 8 Ini kan tadi Ayat 7 dan 8 Ini footnotenya Nanti bisa di fokus Ya Saya bacain Ayat yang di dalam Surga Sama dengan kata Di bumi itu Bagian ayat ini Tidak terdapat Dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua Dan tidak pula Dalam terjemahan-terjemahan Kuno Bahkan tidak dalam Naskah-naskah Paling baik Dari Fulgata Fulgata itu adalah Beber dalam bahasa Yunani Eh sorry Bahasa Latin Bagian ini Kiranya Aslinya Sebuah catatan Di pinggir halaman Salah satu Naskah terjemahan Latin Yang kemudian Disisipkan Yang kemudian Disisipkan Kedalam naskah-naskah Oleh penyalin Dan akhirnya Bahkan disisipkan Kedalam beberapa Naskah Yunani Perhatikan ya Karenanya Bagian ini Pasti tidak asli Palsu ya Kalau tidak asli apa namanya Palsu Oke Berarti konsep cerita Semang palsu ya Satu aja Itu yang saya kasih Dan banyak lagi ya Dan banyak Sebenarnya Saya nggak usah Bacain satu-satulah Nanti nggak pulang-pulang Oke Baik Saya pengen nanya Yang lebih lanjut Nah Kodoni kan Saya seringat juga ya Kodoni aktif Di media sosial Berdakwa Nah saya pengen nanya Yang memotivasi Kodoni Untuk Berdakwa di media sosial Itu Apa sih Kodoni Awalnya gini sebenarnya Awalnya Awalnya itu saya hanya ingin Membuktikan Kenapa saya masuk Islam Atau kembali ke Islam Awalnya itu sebenarnya Waktu setelah saya kenal Dengan Habib Ya Saya ingin Apa namanya Ingin Berdakwa Cuman kan Saya lulusan pesantren Bukan Gimana saya mau berdakwa Saya juga baca Quran Belum bisa Alhamdulillah Waktu itu saya dapat jalan Untuk berdakwa Dengan cara Menjadi penerjemah Salah satu channel dakwa Di Inggris Ya Namanya SC Dakwa SC Dakwa itu adalah Speaker's Corner Dakwa Di Inggris Di London Kota London itu Ada taman yang besar Namanya Hyde Park Di pojokan itu Namanya ada satu tempat Disebut Speaker's Corner Di Speaker's Corner itu Tempat itu 20an tahun dipakai Orang-orang Bebas bicara di situ Bicara politik Agama semua Tidak ditangkep polisi Kecuali kalau Berantem baru ditangkep Tempat itu Banyak dipakai oleh Orang-orang Apa Dari agama apapun ya Termasuk Islam Kristen Ada yang Sheikh Ada yang Atheis juga banyak Mereka berdebat Jadi banyak orang-orang Di situ yang memang Sengaja merekam Debat itu Upload ke Youtube Dan itu yang ngomong Masya Allah Bukan orang-orang yang Biasa gitu Yang dokter Bahkan yang ada Rabbi Yahudi Yang Dai Macem-macem Jadi segala macam Bidang ilmu Mereka bisa Perdebatkan di situ Yang paling banyak Belakangan ini Yang diperdebatkan adalah Antara Islam dan Kristen Bahkan sampai ada timnya sendiri Nah saya waktu itu Banyak menonton video-video mereka Dan yang dibicarakan juga Ilmunya banyak Ada satu channel Namanya Ese Dawa Itu cari penerjemah Untuk bahasa Indonesia Iseng saya apply Langsung responnya bagus Saya dihubungin Dikasih sampel Sontot video Tidak usah di test Gitu lah Untuk yang durasi 2 menit Saya kembalikan ke mereka Setelah saya terjemahin Mereka puas dengan hasilnya Alhamdulillah Saya jadi penerjemah Tetap mereka Sampai beberapa Banyak video yang sudah saya terjemahin Akhirnya dia bukain Satu channel Yang khusus Terjemahan bahasa Indonesia Dari tahun 2018 Awal Sampai pertengahan Akhir tahun lalu 2020 Jadi Saya diminta Keluar satu channel sendiri Yaudah Saya terjemahin sendiri Saya upload sendiri Sampai selesai Gitu lah Sudah ratusan video Yang saya terjemahin Masya Allah itu Ilmunya banyak sekali Nah dari situ Teman-teman Yang menjadi subscribernya Ese Dawa Nusantara Waktu itu minta saya Supaya bikin grup WA Gitu Ya anak-anak muda lah Anak-anak muda Yang masih punya Girok tinggi Untuk Mencari Apa namanya Membelajari kristologi Mereka usul Kok bikin grup WA Gitu Akhirnya ngumpul lah Saya bikin grup WA Ngumpul Dari situ Banyak yang join Mereka haus Dengan ilmu Kristologi Ya saya bagikan Apa yang saya tahu Gitu loh Dari situ timbul Ide Gitu loh Kenapa saya Tidak buka sendiri Aja lah Gitu ya Tetapi sebelum timbul itu Sempat saya tahan Karena ya itulah Karena Saudara saya Masih banyak kristian Oke Customer saya juga Aku kabur semua Ya bukan Ya itu kan Istilahnya saya ingin Menjaga hubungan Oke oke Tetapi Akhirnya waktu itu Saya dikenalkan dengan Yayasan Graham Mu'alaf Apa Yayasan Pembina Mu'alaf Atau HIT Atau yang punya channel Graham Mu'alaf Di situ ilmu saya Tersalurkan Malah di situ Saya diberikan posisi Sebagai ketua Litbang Teman-teman yang berdebat ini Saya kasih bekal Bekalnya bukan bekal Asumsi Ini lah Dari sini-sini lah Yang sudah saya susun Segala macam Saya kasih dari situ Sekarang Graham Mu'alaf Jadi sepi Tidak ada yang debat Tidak ada yang berani ya Oke Garing-garing jatuh Oke oke Nah Tapi akhirnya kita sekarang Perbanyak kajiannya Gitu Dari situ Akhirnya saya Waktu saya join dengan Graham Mu'alaf Akhirnya Akhir tahun lalu Akhir tahun lalu lah ya Udah lah Saya buka channel sendiri aja lah Jadi channel saya juga ditayangkan Oleh Graham Mu'alaf juga gitu Yaudah kita Sama-sama lah Selain saya ngasih kajian Graham Mu'alaf Tapi juga Ditayangkan di channel saya Gitu Motivasi saya Untuk memberikan kajian-kajian Dari Graham Mu'alaf itu adalah Saya ingin membentengi Akidah umat Islam Oke Dan saya ingin Mencegah pemurtatan Wah Iya Itu memang lagi Kenapa Karena tahu sendiri lah ya Gerakan misionaris Bagaimana caranya mereka Bagaimana strateginya mereka Tahu kan Tahu Selain daripada mereka Menggunakan Bible Mereka juga menggunakan Quran Betul Betul Ayat Quran dipelintir-pelintir gitu Ayat Bible dipilih-pilih gitu Gado-gado Banyak yang murtad Baik Hanya dengan sekardus indomie Betul Betul Hanya dengan sembako Nah jadi Motivasi pribadi saya adalah Sebenarnya ingin Membentengi akidah umat Islam Dan menjaga pemurtatan Masya Allah Sangat luar biasa ya Baik kok Pesan-pesan untuk sahabat Ngaji cerdas nih kok Ya Baik yang mualaf Ataupun yang islam dari lahir kok Silahkan Ya Sebenarnya kalau untuk buat Teman-teman muslim yang dari lahir itu Saya ngiri sebenarnya Saya ngiri sebenarnya Ya istilahnya kan kalau kita kan Mereka punya kesempatan dari Akil balik kan Untuk menumpuk pahala gitu Menumpuk ibadah gitu Kalau kita kan baru-baru aja nih ya Ya kalau kita menangnya Cuma kita kembali dari nol aja gitu Fitrah lagi ya Tetapi ya Apa namanya Apa istilahnya Bagaimanapun lah ya Semua itu Yang tahu adalah Allah SWT Baik Ya Yang sudah menumpuk pahala Masya Allah Pasti mereka mendapatkan Kejarannya Kita yang baru mengejar Masya Allah Tuhan tahulah Usaha kita lah ya Jadi untuk Seluruh kita yang muslim Yang tadi lahir muslim Alhamdulillah Bersyukurlah Dalam arti Kalian gak pernah tersesat Kalian gak pernah kafir Kita nih yang pernah kafir Jadi kalau Saya ditanya Padungdi Titelnya apa Kalau orang MH Ini saya MK gitu Apa itu MK Mantar kafir Saya bangga dengan Dengan sebutan itu Karena kalau bukan mantan Kan berarti sekarang Saya bukan Islam Betul Itu gelar baru ya Saya mendingan disebut Sebagai mantan kafir Ya Daripada disebut kafir Baik Untuk para mu'alaf Maksudnya gimana Ya maksudnya gini Untuk para Sahabat-sahabat musliman Yang dahil lahir Kalian harusnya Sangat-sangat bersyukur Dari lahir Sudah Tidak pernah kafir Tinggal di Apa namanya Dipupuk terus gitu Ya oke lah Namanya iman itu bisa naik turun Tetapi Dengan kita ngaji Yang rutin ya Dengan kita baca Quran Dengan kita baca hadis Sebenarnya itu Sudah oke Tetapi kalau bisa Ditambah dengan ilmu-ilmu Yang artinya Yang ilmiah gitu Kadang-kadang memang pertanyaan Daripada pihak Apa namanya Dari pihak agama lain tuh Kadang-kadang pertanyaannya Juga masuk logika gitu Kalau kita tidak dibekali Dengan ilmu-ilmu Yang misalnya sejarah Atau apa gitu Kadang-kadang kita mau jawab Itu agak bingung Betul Betul Kalau di Kalau kita Apa namanya Belajar juga sejarah Kodifikasi Quran Misalnya Terus misalnya Versi Quran apa saja Di seluruh dunia Perbedaannya apa sih Gampang kita jawabnya Tapi kalau yang gak tahu Dikasih lihat Quran Musaf Hafz Sama Quran Musaf Warz Langsung skeptis Wah itu pasti salah Itu pasti salah Pasti begitu Artinya kita harus banyak Belajarlah ya Tetapi Di samping itu juga Tetap sebagai muslim Yang dari lahir Tetap harus Harus bersyukur Harus tetap Apa namanya Tidak boleh meninggalkan ibadah Itu aja sih pesan saya Baik Kalau untuk yang Mu'alaf Ya Kalau yang Mu'alaf Ayo kita kejar Ketertinggalan kita Sama saudara kita Yang sudah muslim dari lahir Itu aja pesan saya Oke Selamat menikmati 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 Terima kasih.